satu petinju terbaik BKI Jakarta dan pernah memenangkan kejuaraan nasional tinju amatir di kelas 67 kg fighter dengan kemampuan switch stand dengan tangannya super sekat dan sering dipanggil the Prince of Persia dan Ali Haidar ini dengan dia gaya fightingnya yang udah gua lihat ya dari di channel-channel dia tuh bisa kanan dan bisa kiri dan itu sukses dan itu susah untuk tebak untuk musuh ya eh the red border pria kelahiran 28 tahun asal dari Palestina tinggi berat 167 kg seorang atlet MMA asal Palestina beberapa kali mengikuti kejuaraan amatir di Indonesia dan ini adalah Don Sulaibah di sini Don Sulaibah melepas baju untuk bertandingan amatir oh oke disini tuh harus memakai baju ya tidak boleh ya ya seperti Ali Haidar dia bertandingan amatir oke oke baik baik jadi semenjak tahun berapa ya saya lupa dulu amatir sebelumnya pakai headband oh oke lepas headband tapi tetap memakai baju oh iya iya oh yang itu untuk membedakan dan itu untuk membedakan profesional dan amatir ya ya itu udah pakai baju dan nggak pakai baju betul ya dan kita lihat disini Ali Haidar pun udah siap dan dari sudut saya juga udah siap ini pertandingan sangat seru dan ini pasti full dengan teknik pastinya bro ya semoga kita bisa melihat pertandingan yang penuh teknik ya pasti pasti karena sangat jelas disini Ali Haidar adalah petarung dari DKI ya ya betul dia memang tim DKI ya ya betul dan kita lihat disini karena di ring bisa berkata berbeda dengan laki punch segala macem semuanya kita nggak tahu ya iya semoga bisa menarik buat semua yang menonton pertandingan antara Ali Haidar melawan Don Sulaiman kita masuk ke round pertama dan bell mulai berbunyi round one touch face kita mulai dengan Satpau ya oke overhand oke dengan menari di atas ring iya ini yang ngeri bro kanan kiri orang nggak bisa tebak dia siapa oke oke itu tidak boleh tak down disini karena kita tinjau ya oke betul-betul oke hook ya oi masuk juga oke disini emosi sangat penting ya ooh wuuh sengit sekali betul-betul karena keman event ini sangat panas juga sebelum main event ya pastinya iya betul sekali oke Ali tangan di bawah oke 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 masuk oke dan masih sangat respect ya satu sama lain oke mulai lagi oke Ali body shot oke Jeb oke iya karena sangat fatal kalau masuk ya iya oke oke ini pertama kali di round pertama yang berondok setelah Yunus ya ini ya sangat oke di round sama Ali jeb betul 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 oke hook tidak masuk Don Suleiman punya background yang cukup bagus sepertinya ini maksudnya dia cukup berat cukup berat iya 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 bisa mengimbangi Ali di sini wuuu gak itu belum selesai itu belum dilarang wasit juga anyway cuma masuk aja iya iya oke round pertama sudah selesai ini sangat sulit ya untuk nilai siapa yang pengusahi round 1 ya mana suaranya untuk Don Suleiman betul 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 dan round pertama itu untuk membaca musuh juga anyway bakal kebakar di round 2 round 3 mungkin ya luar biasa banget ini adalah pick kita di 463.000 viewers di komen event kita Ali Haidar luar biasa magnet ya kita lihat berapa angka 463.000 luar biasa sekali be prepared for round 2 yes 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 gimana menurut Bung M apa namanya permainan dari Ali dan Don tadi pertandingan pertama cukup sengit ya sengit banget karena maksudnya sebetulnya saya pikir memang Ali Haidar karena di atas kertas ini memuasai pertandingan ternyata ternyata juga Don Suleiman ini bisa bisa bales karena dia kejuaraan nasional Medan 2023 round 2 luar biasa luar biasa susah gak banyak gak banyak karena cari lawan Ali itu susah dan ini memang dia tunjukin mental yang luar biasa teknik yang luar biasa jadi bisa bales-balesan pukulannya oke di taunting sama Ali wih ada bro disitu ya ya di round 2 sudah saling membaca dari round 1 ya iya iya wih body shot yang bagus sekali dari Ali wih oke di lara wasit dulu iya semakin malam semakin seru pertandingan sudah pasti 486 ribu cuma Ali Beyond Combat ya wih body shot di Bangsuk oke round 2 wih bagus sekali dari Ali oke Ooyong 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 Ali body shot terus di brojong masuk ke body shot masuk ke hook hook lagi wih hook kukiri masih masuk Ooyong Sulaiman masih membalas kita lihat tukulan ke badan tukulan ke badan tukulan ke badan oke oke Ali pun udah mulai mundur stamina pun makin habis stamina mungkin habis dari hands up pun tidak terlihat tapi dosa memang masih terus menggalas itu dia oke hook kanan eh hook kanan ini cukup dingin di dalam posisi iya 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 betul sekali oh ini di brojong di pojok oke oke enggak enggak gabung itu sangat bingung gimana cara berhentiinnya ya itu bisa dibeluhi diperhentikan kan iya iya itu belom belah itu nggak bisa dibilang berhenti betul oke oke body weight yang bagus dari Ali oke JAPS JAPS sangat bagus oke terus di rush dari Ali wow mulai lah stamina nya oke 10 detik terakhir 10 detik oke masuk bagus sekali untuk Ali bagus sekali untuk Ali untuk di round 2 ya get ready for our last round mana suara untuk Suzan Sulaiman make some noise for Ali Haydo tapi jangan suzan di round 3 mungkin semua berpaling ya be prepared for round 3 betul dan harus disiplin ya setiap fighter betul 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 gak nonton harus ternyibur saya cukup ternyibur dengan pertandingan pro mini band ini ya karena Ali Haydar melawan Don Sulaiman karena Don Sulaiman bener-bener malamnya panjang banget ya kali ini dia bener-bener bisa bertahan dia bener-bener bisa kasih pukulan power betul 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 dan sangat tidak diuntungkan dari sisi corner ya karena emang lebih panjang sisi sebelah sana cuma dia memainkan ritmenya dengan baik betul betul iya iya round 3 betul 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 oke round 3 oke masuk jump straight jump jump oke dibalas oke masuk lagi masuk lagi Jeff betul 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 oke betul betul berani melawan petinggi yang memang sudah pengalaman iya 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 dari seluruh petarung yang ada di biumpad sport ini Ali yang sudah pengalaman betul 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 Karena yang disini diungguli ada Ali Haidar ya Iya betul Tapi Oke siap Oke jepstrat yang bagus Luar biasa sekali sekarang kita udah di 539 ribu Oh di Brondong Ali Haidar Ali Haidar Sekali lagi Ali Haidar Di Brondong Di Pasol Don Sulaiman Apakah dia akan keluar dari corner Apakah 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 kita lihat Ali Haidar Body shot Overhand Langsung saja Jep Jep Overhand Jep Oh overhand Semua penonton Berkata Abisin Oke kita lihat Kita lihat Oke 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 Oh my God Don Sulaiman Don Sulaiman Masih bertahan hidup Masih bertahan hidup Masih bertahan hidup Luar biasa Oke Overhand kanan dari Don Sulaiman Jep dari Ali Kita lihat Masih Masih dengan Masih dengan footwork yang menyala Ali Haidar Yes 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 Kaki sudah tertanam ya 555.000 viewers Halo semuanya Ya semoga semua enjoy Disini Ali Haidar Masih tenang Masih dicicil-cicil Oke 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 Kita lihat Ini salah satu match terpanjang Malam ini Oh kita lihat Oke Wow What a fight Oke kita akan Menuju ke keputusan juri Kita akan lihat Apakah Ali Haidar atau Don Sulaiman Yang memenangkan Match ini Oh Satu ronda lagi We're gonna wait For the judges Decision And who's gonna win This awesome Awesome fight Hanya di Beyond Combat Showbiz Karena pertandingan amati Pake baju ya Coba boleh Di komen Siapakah yang akan Memenangkan pertandingan ini Teman-teman 555.000 Viewers Yes Terima kasih Terima kasih Oke Semoga teribur semua Para penonton 579.000 Kita menuju ke acara puncak Luar biasa sekali Selama beberapa tahun Saya di industri tinju ini Di 10 tahun lebih Gak ada di kayaknya Di youtube live Bisa sampai 500.000 penonton Itu luar biasa Kita gak tahu Apa lagi yang akan terjadi Di 4 menit kali 3 Pada saat Paris Melawan KJ Jackson Carmela Dayman event kita Karena ini luar biasa sekali Gorengannya cukup matang Dari pukulan terkuat Di bumi Terus konten masing-masing Face to face And kemarin ada Press conference Luar biasa Press conference kita Itu sampai 1 juta viewer Luar biasa Yes Yes Secara skill Mereka mepet Secara stamina Mereka persiapannya Sama Betul sekali Dan secara Engagement Di social media Mereka punya banyak Yes Mereka itu salah satu Salah dua icon Dari combat sport Indonesia sekarang Tanpa diragukan Karena sulit sekali Untuk mencari Influencer-influencer Combat sport Yes Yes Alright 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 Kita tunggu And now The judges Disini ada respect Di antara dua tim Kita lihat Kita melihat dua petarung Ketimuran ya Ali dengan kaosnya Ali dengan kaosnya Cukup narsis 30 dan 20 Ya narsis Untung ganteng Kalau gak gue pukulin Waduh Pasti bisa tuh Pasti bisa tuh Saya pukulin Iya Udah gak usah ditonton Itu mungkin Satu juta Concurrent Tapi saya Detik ke sepuluh ya Iya viewersnya banyak Tapi Apa Kenapa Mik Abis Mik 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 Oke Sebentar Ada kesalahan teknis Tapi ini beda Mik Oke Oke Sebentar Oke Ini udah nyala Silahkan Untuk Bung Arief Thank you Thank you And now Hakim A Jufri San Ponto 30-27 Untuk kemenangan Ali Haidar Hakim B Nusri Riena 30-28 Untuk kemenangan Ali Haidar Hakim C R A Nadek 30-27 And The winner With Anonymous Decision Ali Haidar Oh